Intro Pengedar narkoba jenis sabu dan ganja diamankan satres narkoba Polres Labuhan Batu dari 3 pelaku dan menyita lebih dari 6 kg ganja sisa dari hasil penjualan 50 kg yang beredar sejak awal November 2021 kemarin. Pengungkapan ini diawali dengan penangkapan tersangka KH dengan barang bukti 11 paket plastik lip berisi sabu dengan berat 1,3 gram kemudian dikembangkan dan menangkap HM saat sedang menimbang ganja untuk diedarkan dengan berat hampir 3,8 kg. Setelah dilakukan pengembangan kemudian petugas menangkap tersangka SN di rumah kontrakannya dan menyita 1,9 kg, 1 box stereofong berisi ganja seberat 395 gram dan 1 buah timbangan warna merah di dalam kap mesin mobil. Pemeriksaan awal tersangka SN pasukan ganja tersebut dikirim dari seorang warga Aceh yang diterima tersangka pada 4 November 2021 lalu sebanyak 50 kg dengan harga 85 juta rupiah atau per kilo 1.700.000 rupiah. Dengan modus ingin memasukkan seseorang ke PJKA dengan cara mengiming-imingkan dengan memberikan ada beberapa baju Baju juga kita amankan dengan adanya itu nanti tersangka dengan inisial MEI ini akan meminta beberapa uang disaran hingga sampai puluhan juta 80-100 juta secara bertahap LV yang kita sudah terima untuk pada saat ini masih kita kembangkan ada sekitar 9 LV kami amankan pada saat ini juga kita amankan juga ada barang bukti mobil kendaraan Avanza yang digunakan juga tersangka untuk melakukan aksinya jadi total kerugian kalau kita kisar sampai hari ini kita akumulasi dari 9 LV hampir kurang lebih 1 M dan ini merupakan sudah menjadi mata pencariannya Dari Labuhan Batu Sumatera Utara Samuel Tampu Bolon melaporkan Terima kasih telah menonton